Intro Halo para bos bosku dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Kembali lagi bersama GoFelis Kali ini kita akan kembali membahas film dari sang legend Jackie Chan Dan film yang berjudul Blading Steel ini Mengusung tema fiksi ilmiah yang pastinya sangat seru untuk disaksikan Karena selain kita akan dimanjakan dengan koreo serta sinematografi yang cakep Kita akan dibuat terkesan dengan jalan ceritanya Jadi tanpa banyak melakukan spoiler di awal Mari kita langsung mulai saja ke alur ceritanya Cerita akan berfokus pada seorang anggota kepolisian Hong Kong Yang bertugas sebagai agen khusus bernama Lindong Dimana pada momen ini Ia hendak pergi ke rumah sakit Untuk menemui putrinya yang bernama Sisi Lakanan diketahui Sisi mengidap sebuah penyakit leokimia Dan harus segera dioperasi Oleh karena itulah Ia menyempatkan waktunya selagi tidak bertugas Karena menurut informasi dari pihak rumah sakit Kondisinya saat ini Sudah semakin parah Dan Lindong ingin sekali berada di samping anaknya tersebut Akan tetapi sayangnya Pada saat dalam perjalanan Salah satu anggotanya yang bernama Susan Mengabarkan bahwa Lindong harus kembali Untuk sebuah tugas penting Melindungi seorang ilmuwan bernama Dr. James Dan karena atasan juga menyuruhnya langsung Lindong pun terpaksa meninggalkan rumah sakit Untuk menundaikan tugasnya tersebut Dan inilah Bleeding Steel Satu hal yang menarik Dr. James ini rupanya adalah seorang ahli genetika Yang menciptakan sebuah jantung buatan Yang diberi nama jantung mekanik Dimana jantung tersebut Mampu menghidupkan orang yang sudah mati Dan alasan Dr. James Di bawah perlindungan polisi saat ini sendiri adalah Karena beliau tengah diincar oleh Seorang penjahat bernama Andre Yang menginginkan jantung mekanik tersebut Dan usut punya usut Ternyata Andre sudah berulang karim mengincarnya Namun belum berhasil mendapatkannya Saat hendak menuju ke mobil Tiba-tiba Ya itu adalah perbuatan Andre serta anak buahnya Dan inilah wujud dari sosok Andre Dimana faktanya Andre ini dulunya merupakan manusia percobaan pertama Yang ditaramkan jantung mekanik oleh Dr. James Entah kenapa mustidia orangnya Sejauh ini belum diketahui alasannya Yang pasti Andre ini termasuk pengujian yang gagal Sehingga wujudnya nampak seperti iblis Dan dari penggempuran yang dilakukan Andre saat ini Menyebabkan setidaknya hampir semua polisi tewas Meski Lindong dan Susan Masih mampu melakukan perlawanan Melihat nyawa Dr. James dalam bahaya Lindong langsung ambil tindakan menabrak Andre dengan menggunakan mobil Namun ternyata itu tidaklah membuat Andre mati Karena efek dari jantung buatan tersebut Rupanya mampu membuat seseorang memiliki kekuatan super Dan karena tidak tahu lagi harus berbuat apa Lindong pun nekat menembakkan pistol ke arah tanki minyak yang ada di belakang Andre Dan itu cukup membuat Lindong mengalami luka parah Belum ada yang bisa memastikan Andre tewas atau tidak dari serangan tersebut Tapi yang pasti Lindong harus menerima kenyataan pahit Karena putrinya dinyatakan meninggal setelah melewati operasi 13 tahun kemudian Scene berpindah ke Australia Tepatnya di Sydney Dan kita akan diperlihatkan sebuah acara TV Yang mempertontonkan seorang penulis novel bernama Rick Roger Dimana Rick ini dulunya adalah seorang mantan marinir Yang tewas akibat radiasi nuklir Lalu dihidupkan kembali oleh jantung buatan tersebut Dan atas dasar itulah Ia menulis novel tentang teknologi jantung mekanik Yang ia beri nama seperti judul di film ini Yaitu Blading Steel Lalu saat malam hari menjelang Terlihat seorang wanita yang hendak menemui Rick Roger Dan rupanya itu adalah wanita pesanannya Tapi ternyata wanita tersebut bukanlah seorang wanita beneran Melainkan pria yang bernama Lisen Dan tujuan Lisen menyamar adalah Untuk mencari data lengkap tentang jantung mekanik milik Roger Entah siapa Lisen ini dan untuk apa data tersebut Masih juga belum diketahui Yang pasti Ternarnya novel Rick Roger Memancing kedatangan anak buah Andre Dan mengetahui itu Lisen pun segera bersembunyi di bak mandi Agar tidak diketahui anak buah Andre Ketika hendak memerik sapak mandi Tiba-tiba muncul pria bertopeng yang langsung menyerang anak buah Andre Dan pria tersebut juga menginterogasi Rick Roger Tentang dari mana Rick mendapatkan informasi detail atas novel tersebut Yang mana saat interogasi terjadi secara tak sengaja Rick Roger terbunuh Dan laptop yang berisikan data dari sumbernya langsung itu Terpaksa beri bertopeng ledakan Agar anak buah Andre tak berhasil mendapatkannya Ya, pria bertopeng tersebut adalah Ling Dong Dan lewat sebuah berita, Ling Dong berhasil melihat Lisen Yang keluar sesudah peristiwa di hotel itu terjadi Melalui informasi yang didapat Anak buah Andre langsung menuju kediaman Lisen Dan tepat di waktu yang bersamaan juga Lisen tengah melihat hasil data yang didapat Di mana Lisen justru mendapatkan data yang isinya foto seorang wanita bernama Nancy Dan itu cukup membuatnya bertanya-tanya Faktanya, wanita yang bernama Nancy tersebut adalah teman masa kecilnya selama dipanti asuhan dulu Dan berbekal sebuah alamat kampus yang tertera di salah satu foto Lisen pun memutuskan menuju ke kampus untuk mengikuti Nancy Saat tengah mengintai Ternyata Ling Dong juga berada di tempat yang sama Untuk kemudian Nancy memesan makanan kepadanya Di mana secara tak sengaja Nancy diejek oleh salah seorang warga lokal di sana Sampai akhirnya mengakibatkan keributan Yang mana Lisen sepontan langsung menolongnya Begitu juga dengan Ling Dong dan pertikaian tersebut diakhiri dengan situasi yang cukup kondusif Di rumah, Nancy sering mengalami mimpi yang cukup aneh setiap harinya Dan mimpi tersebut ialah dihantui oleh sosok Andre Di mana akhirnya terkuaklah sebuah fakta Bahwa Nancy ini adalah anak dari Ling Dong Dan ia bisa hidup kembali Karena tidak lain dan tidak bukan Berkat jantung buatan ciptaan Dr. James Tapi sampai sini timbul sebuah pertanyaan Kenapa ia seakan tidak mengenal Ling Dong? Karena terus dihantui rasa takut Nancy pun kembali menemui peramal tempat biasa ia menenangkan jiwanya tersebut Dan seperti biasa Lewat media hipnotis Nancy dibawa ke alam bawah sadarnya Di mana akhirnya disinilah kita diperlihatkan sosok Andre yang tengah diuji coba Dan bisa terlihat semua ilmuwan Dr. James mati dibunuh olehnya Terasa tidak mampu lagi menangani permasalahan Nancy Si peramal pun merekomendasikannya untuk menemui seseorang peramal lain yang lebih tangguh Dan ternyata si peramal ini bisa dibilang sedikit licik Karena rupanya ia diam-diam menyalin semua mimpi Nancy Untuk kemudian datanya dijual kepada Rick Roger Dan pada tahap ini si peramal berniat menghentikan pencurian data Nancy Karena ia memiliki virasat yang tidak enak setelah mengetahui kematian Rick Roger Saat dalam perjalanan pulang Nancy diganggu sekerobolan pembunan lokal yang ingin berbuat tak senonoh Yang mana itu cukup membuat Nancy kebingungan Tapi beruntungnya listen Datang menolong sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka Terima kasih telah menonton! Kesokan harinya Nancy segera menemui si peramal yang hendak tampil di sebuah acara Tapi sayang Nancy tak bisa masuk karena ia tidak mempunyai tiket Dimana sekali lagi listen datang membantunya Kali ini listen menyamar sebagai panitia lalu mengakui Nancy sebagai pacarnya Tiba-tiba bertemu Nancy langsung dibawa ke alam bawah sadar Dan akhirnya ia menemukan satu momen tengah bersama ayahnya Dimana belum semua diselesaikan dengan jelas Anak buah Andre datang dan mereka ternyata sudah mengetahui bahwa Nancy adalah orang yang mereka cari Listen yang berada di luang kontrol Dengan cepat merapat ke arah mereka lalu membawa Nancy kabur dari lokasi Dan pada saat itu juga Ling Dong yang terus diikuti si wanita Akhirnya berhasil melarikan diri Lalu dengan segera mereka pun menuju ke rumah Ling Dong Sesampainya di rumah Ling Dong mengikat listen di ruangan rahasia Karena masih curiga akan sosok identitasnya Yang mana saat diinterogasi listen pun berkata bahwa ia hanya suka dengan Nancy Dan ia pun mengaku telah menemukan banyak sekali dokumen milik Nancy di rumah Rick Roger Dimana pengakuan tersebut membuat pihak kepolisian mengetahui kerjasama antara si peramal dengan Rick Roger Dan tanpa pikir panjang lagi Ling Dong pun langsung menuju ke rumah si peramal untuk menginterogasinya Akan tetapi ternyata si peramal sudah tewas duluan Dan sontak Ling Dong pun langsung terfikirkan keselamatan anaknya Dimana benar adanya GPS Nancy sudah bergerak dari kediamannya Dan rupanya Nancy telah kabur dari rumahnya Sadar bahwa Nancy akan pergi Ling Dong pun segera mempersiapkan diri untuk menyusulnya Dan sebelum pergi tak lupa ia memberikan kunci kepada listen Tapi saat hendak keluar rumah Rupanya lokasi ini sudah diketahui anak buah Andre Dan tanpa pikir panjang lagi Ling Dong pun langsung mengaktifkan peledak otomatis yang ada di rumahnya Untuk memusunakan mereka semua Di perjalanan Ling Dong mengingat kembali sewaktu Nancy masih kecil Dan disinilah kita diberi jawaban mengapa Nancy bisa lupa ingatan Dimana itu terjadi Karena adanya sebuah darah bioteknologi Yang dicampur oleh jantung mekanik Dan sel dari darah tersebutlah Yang membuat ingatan di masa lalu seakan seperti menghilang Lalu sejak saat itulah Ling Dong meminta Susan untuk menitipkan Nancy di pati asuhan Karena ia khawatir Andre akan mencarinya Dan dari situ juga lah Ling Dong sendiri memutuskan untuk melindungi Nancy dari kejauhan Sebagai orang asing Sesampainya di Hong Kong Susan lah yang menjemputnya Lalu mereka memutuskan berpisah untuk mencari Nancy Sementara Nancy sendiri rupanya pergi menuju ke rumah lama Dr. James Dan karena Nancy memiliki ken dari Dr. James Nancy mengingat semua yang dilakukan Dr. James Dimana Nancy menemukan sebuah kujibang yang menyimpan video pembuatan jantung mekanik tersebut Untuk kemudian ia bermaksud mengambilnya Disini akhirnya Nancy mengingat kembali semua kenangan di masa lalu Dan ketika ia hendak pergi untuk mencari ayahnya Anak buah Andre datang menculiknya Lalu saat berpaplasan dengan Ling Dong Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi Aksi kejaran pun tak terhindarkan lagi Menemukan anak buah Andre melalui bantuan Lee Sean Lin Dong tetap kehilangan jejak Dan melalui kemampuan mertas yang dimiliki Lee Sean Mereka berdua pun bergegas kembali mengejarnya Berbekal kunci yang didapat dari Nancy Si anak buah pergi menuju ke bank Untuk mengambil file video milik Dr. James Namun tanpa mereka sadari Ternyata semua penjaga bank tersebut adalah polisi yang sedang menyamar Dan naasnya ruangan tersebut sudah diselimuti sebuah gas yang mampu melemahkan kekuatan di baju mereka Sehingga hasilnya ketika orang tersebut terkampar tak berdaya Dalam isi rekaman tersebut Terdapat sosok Andre yang merupakan manusia pertama sebagai percobaan Dimana ternyata Andre ini dulunya adalah pasukan militer Yang terpapar radiasi nuklir akibat perang Dan Dr. James bermaksud menyemukannya dengan tujuan lain Yaitu menjadikan pasukan abadi Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Eksperimen dari percobaan pertama tersebut gagal Dan Andre malah berubah menjadi sosok aneh Yang memiliki kekuatan super Terlalu berbahaya jika menyerahkan rekaman videonya Susan merekomendasikan cara lain Dengan mengajak mereka berdua untuk menyamar sebagai anak buah Andre Dimana ternyata cara tersebut berhasil Dan bersamaan dengan itu Nampak terlihat pula Nancy yang sudah berada di ruangan laboratorium Untuk nantinya bisa diambil darahnya Tujuan diambilnya darah Nancy ialah Untuk memulihkan kembali tubuh Andre Yang mengalami luka berat pada saat terbakar dahulu Dan di saat proses pemindahan itu terjadi Mereka bertiga telah sampai di ruangan laboratorium Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan lagi Melihat semua anak buahnya takluk Andre pun memutuskan menuda sementara Untuk mentransfusi darahnya Dan ia segera mengajar mereka bertiga Dimana Andre yang menyimpan dendam berat kepada Lindon Bermaksud ingin membakarnya di lava yang sangat panas tersebut Dan jelas Nancy yang melihat itu langsung berontak Yang mengakibatkan transfusi darahnya berakhir Lalu lagi-lagi Pertarungan pun kembali terjadi Sayangnya meski berhasil membuat Andre jatuh Satu tangan Lindong harus terputus Dan pada saat mereka hendak keluar dari pesawat Lisen yang berada di belakang juga harus tertinggal Lalu tibanya menemukan sebuah parasut dan hendak turun Rupanya Andre masih hidup Sehingga Lindon memutuskan untuk menendang mereka berdua Carum yang tertusuk di leher Lindong Rupanya berefek pada kesembuhan tangannya Dan sel yang dihasilkan dari tubuh anaknya tersebut Mampu membuat Lindon bertambah kuat Dimana Lindon akhirnya berhasil mengalahkan Andre Dan dalam keadaan tidak sadarkan diri tersebut Ia berhasil diselamatkan oleh Susan Setelah semua yang terjadi Lindon pun memutuskan untuk hidup bersama putrinya Dan pada satu momen Ketika ia tengah mengobrol dengan Susan Akhirnya Lindon diberitahu identitas Lisen yang sebenarnya Jadi dia bernama Chao Yong Hu Dan alasan ia ikut campur dalam misi melawan Andre Ialah ingin balas dendam atas kematian ayahnya di masa lalu Yang ternyata ayahnya adalah bagian dari rekan dokter James Dan sekali lagi Ternyata Lisen masih hidup Lalu film ditutup dengan hendak perginya Lisen Untuk menemui Jackie Chan Amat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!